Intro Baik saudara kembali lagi bersama saya Enes Anderul Fitriani Di Sapa Sukabumi dengan masih bersama Bapak Royan Gani dan juga Bapak Rendi Ini ada kabar gembira nih saudara ternyata ada bebas pajak berkendara Nah untuk Pak Royan sendiri seperti apa sih persyaratan agar bisa menerima bebas pajak berkendara? Ya sebenarnya bebas pajak berkendara ini adalah program pemerintah Jawa Barat ya Mbak ya Untuk menstimulus masyarakat untuk taat membayar pajak Di sini ada beberapa program yaitu penghapusan denda Lalu ada biaya gratis BBN, biaya balik nama kendaraan Ada diskon, ada diskon ini Jadi kalau masyarakat bayar lebih cepat nanti bisa mendapatkan diskon nih dari Pak Rendi nih Boleh dijelaskan Pak untuk diskonnya seperti apa ini Pak? Ya jadi intinya sih kalau yang gongnya itu ada di diskon ya Pak Royan Ada di diskonnya, jadi diskon pajak kendaraan bermotor Pengurangannya adalah pengurangan pokok PKB yang diberikan untuk masyarakat Yang membayar pajak kendaraan dengan ketentuan Yang pertama pembayaran saat jatuh tempo sampai dengan 30 hari Sebelum masa habis pajak jatuh tempo diberikan diskon sebesar 2% Ini sampai dengan 10% artinya kalau 10% tinggal dikali saja 30 hari yaitu 2% 2 bulannya 60 hari 4% 3 bulannya 6% 4 bulannya 8% 5 bulannya 10% Jadi kalau dulu untuk pembayaran pajak biasanya nggak bisa Pak 5 belum sebelum habis masa pajak Kalau sekarang karena lagi ada program pemutihan bukan hanya bisa melainkan dapat diskon juga sampai 10% Lumayan besar Pak ya diskonnya Pak Ya besar Pak kalau 10% Sangat besar ya Pak Sangat besar ya Pak Kalau pokoknya 3 juta 300 ribu Untuk mobil ya terasa banget kalau mobil Nah lalu harapan untuk kedepannya seperti apa Pak? Harapannya dengan adanya program ini yang pasti masyarakat lebih aware lagi dalam hal pembayaran pajak Pembayaran pajak itu bukan hanya tepat waktu ya Pak ya Melainkan juga tepat jumlah Jadi artinya masyarakat juga diharapkan juga proaktif untuk bertanya Apa saja menjadi ketentuan dan juga menjadi hak wajib pajaknya Nah untuk periode pembayaran program pemutihan pajak ini berlaku dari mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 16 Desember di 2023 Jadi kalau ingin menanyakan kira-kira programnya seperti apa dan bagaimana Bisa datang langsung ke samsat Induk Pelabuhan Ratu Atau mungkin di samsat outlet di daerah Jampang Kulon Atau di samsat keliling kami Atau mungkin di samsat lainnya di wilayah seluruh Jawa Barat Karena program ini berlaku untuk bukan hanya di Pelabuhan Ratu Melainkan di seluruh samsat di Jawa Barat Untuk Pak Royan Gani, harapan Bapak sebagai Kepala Jasara Harja Sukabumi seperti apa Pak? Ya, harapan saya sih masyarakat tepat waktu ya dalam membayar pajak ya Untuk menjaga keberlangsungan jaminan kecelakaan dari Jasara Harja ya Pak Memang menarik wilayahnya Pak Rendi ini di Pelabuhan Ratu ya Pak Wilayahnya luas, sangat luas Untuk menjangkau dari satu tempat ke tempat lain sangat sulit Jadi memang programnya Pak Rendi tadi memang saya apresiasi Pak, terima kasih Jadi kita bersama-sama untuk datang ke pedalaman ya Maksudnya ke daerah-daerah jauh gitu ya Untuk menghadirkan layanan, jadi memperbudah masyarakat Jadi harapannya dengan kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Harapannya kedepannya masyarakat bisa lebih tertib membayar pajak Selain itu tetap berhati-hati di jalan Jangan sampai terlibat kecelakaan Betul Pak Terima kasih Pak Royan Gani dan juga Bapak Rendi yang telah bergabung bersama kami di Sapa Sukabumi Semoga apa yang telah kita sampaikan di hari ini Bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat di luar sana Khususnya untuk masyarakat Sukabumi Saudara saya Anies Andrul Fitriani Sampai jumpa lagi di Sapa Sukabumi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!